selamat menikmati laptop kita pada waktu kita mempresentasi bisa masuk ke Google Meet ini caranya kita harus menggunakan dua device yaitu device yang pertama digunakan untuk presentasi yaitu misalkan kita pakai laptop yang digunakan untuk presentasi kemudian yang satu device digunakan untuk berbicara seperti ini ini saya menggunakan dua device yaitu lehp ya ini digunakan saya gunakan untuk apa namanya untuk berbicara pada presentasi kemudian yang satu device nya lagi adalah laptop untuk menampilkan file presentasi yang nanti file presentasi misalkan berisi audio atau berisi video itu nanti bisa akan suaranya bisa masuk baik caranya seperti ini baik saya share screen ini saya sudah share screen ya misalkan ini saya mau presentasi gitu ya jadi pada waktu nanti mau presentasi misalkan ada slide yang yang apa namanya ada video nya ada audio nya nanti biar suaranya itu bisa didengarkan oleh audien ini caranya ini menggunakan Google Meet ya caranya di pengaturan di speaker ini speaker ini kita misalkan dulu ya ini kita buka ya kita buka di pengaturan ya di sound ya disini ya ini kemudian yang pilih di recording ya recording yang di apa namanya microphone ini kita disable ya ini disable oke kita disable kemudian setelah disable ya kemudian kita masuk di stereo ya stereo mic di dua kali kemudian pilih yang listen nah ini yang listen to listen to this device ini di jentang ya kemudian di apply ya ya di oke ya kemudian ini kita oke nah muncul ini ya di allow aja ya 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 nanti akan ada nah ini nah ini yang yang kemudian yang kalau ada tampilan seperti ini yang stereo mic ini di minima saja ya di kecilkan saja atau di di mute saja yang stereo mic yang kita besarkan yang disini ya atau yang di ini yang mau kita tampilkan apa ini kita mau ditutup misalkan oke kalau sudah kemudian kita coba nanti pada waktu kita kalau kita menampilkan apa namanya lagu misalkan ya ini saya tidak punya ini ya tidak punya lagu ya misalnya ya misalnya buka youtube ya dia misalkan ya misalkan ini 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 padat ini kan di laptop sudah ada suara sebenarnya laptop sudah ada suara, tapi belum tampil di audien caranya setiap kita mau mendengar biar suara yang kita tampilkan di laptop itu bisa terdengar ini kita harus aktifkan ini harus kita aktifkan benar, tadi kita aktifkan volume yang di webnya ini sudah masuk di suara yang anda ini sudah tampil di audio terkenal di audio ini kira-kira seperti itu jadi caranya seperti itu tadi ya jadi ini sudah masuk di ini kalau kita seleksi harus di apa namanya di di mute ya di laptop kalau mau tidak ditampilkan suaranya di mute karena kalau apa namanya ditampilkan ya akan bentrok suaranya ini ada di mute atau tidak ingin tampil atau tidak ingin tampil di apa namanya di presentasi di mute karena nanti kalau kalau tidak di mute nanti akan bentrok dengan suara kita yang ingin itu kira-kira baik terima kasih untuk video hari ini semoga bisa membantu terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih